Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sesuai request kalian, gue udah nonton movie CK Quartet sampai selesai. Dan gue bukan cuma nonton 1 kali, bukan cuma 2 kali, apalagi cuma 3 kali. Tapi gue udah nonton sampai 5 kali. Nah di konten kali ini, gue pengen mencoba menjelaskan lore atau kisah di balik dunia yang ada di CK Quartet Movie. Berdasarkan semua clue yang sudah tersebar di sepanjang movie-nya. Gue jamin setelah nonton video ini, kalian pasti bakalan langsung paham dengan cerita di CK Quartet Movie. So ini dia, lore di balik dunia CK Quartet Movie. Kalau kita ngomongin cerita di balik dunianya CK Quartet Movie, tentu saja clue paling besar bisa kita temukan di bagian akhir movie-nya. Yaitu beberapa scene singkat yang memperlihatkan seseorang berarmor putih dan juga ilmuwan gila dari Konosuba. Gambar pertama memperlihatkan seseorang berarmor putih yang sepertinya baru saja tiba ke dunia CK Quartet Movie. Hal ini bisa kita lihat dari latar tempatnya yang merupa padang pasir, sama persis seperti lokasi yang kita lihat di sepanjang movie Isekai Quartet. Lalu kalau kalian perhatikan, di sebelah orang berarmor putih, terdapat kaki raksasa, yang mana itu adalah kakinya golem. Nah, kedua sosok ini, yaitu seseorang berarmor putih dan juga golem, merupakan karakter yang berasal dari dunia Overlord. Hal ini bisa kita ketahui dari penjelasan Ainz yang ngomong kalau golem di dunia ini merupakan golem yang berasal dari Yggdrasil. Nah, di dalam movie pamflet, kita mendapatkan penjelasan singkat mengenai sosok berarmor putih ini yang disebut sebagai Kiko Tenshin Nekonyan. Di sini dijelaskan kalau Nekonyan dan golemnya terkirim ke dunia Isekai Quartet sesaat sebelum dia bertarung melawan naga. Kalau kita hubungkan dengan cerita Overlord, Nekonyan kemungkinan besar adalah salah satu player yang terkirim ke New World jauh sebelum kedatangannya Ainz. Lebih tepatnya, Nekonyan adalah salah satu dari enam dewa besar selain Teokrasi, yaitu enam orang player pertama yang tiba ke New World sekitar 600 tahun sebelum Ainz datang. Bukti kalau Nekonyan adalah salah satu dari enam dewa besar bisa kita lihat di cover like novel Overlord volume 17, yang memperlihatkan Zesi Zetsume, yaitu salah satu prajurit selain Teokrasi, sedang menggunakan armor milik Nekonyan. Jadi sudah bisa dipastikan kalau orang berarmor putih tadi adalah karakter dari Overlord. Lalu gambar berikutnya memperlihatkan Nekonyan yang bertemu dengan ilmuwan gila dari Konosuba. Jadi tidak lama setelah Nekonyan dan golemnya tiba, di dunia Isekai Quartet movie, dia pun bertemu dengan si ilmuwan tadi. Seperti yang tertulis di buku catatan yang Kazuma temukan, sepertinya ilmuwan gila itu terkirim ke dunia Isekai Quartet secara mendadak, dan dia mendeskripsikan dunia tersebut sebagai dunia yang sepertinya baru saja tercipta. Kalimat ini bisa menjelaskan alasan kenapa dunia Isekai Quartet movie penuh dengan gurun dan juga pepohonan, karena di dunia ini masih belum ada tanda-tanda peradaban manusia. Pertemuan ini sepertinya membuat Nekonyan akhirnya berteman dengan si ilmuwan gila, lalu mereka pun berniat untuk menciptakan peradaban dengan ngebuat golem. Dari gambar ini bisa kita lihat kalau si ilmuwan gila mencoba membuat replika dari golem miliknya Nekonyan, yang mana golemnya Nekonyan merupakan golem dengan jenis yang sama seperti miliknya Nazarik, yaitu Gargantua. Inilah kenapa ada banyak sekali golem yang berbentuk seperti Gargantua di dunia Isekai Quartet movie. Selain itu, di gambar sebelah kanan bisa kita lihat kalau bentuk golem yang ilmuwan gila buat perlahan-lahan mulai semakin kecil, hingga akhirnya golem tersebut berhasil dibuat seukuran manusia normal. Gambar ini bisa menjelaskan kenapa Gargantua mempunyai banyak sekali ukuran, mulai dari yang paling besar hingga paling kecil. Lalu gambar sebelah kiri memperlihatkan Nekonyan yang lagi berdiri, dan ilmuwan gila yang lagi megang cincin. Ini adalah cincin yang dipakai untuk mengendalikan semua golem tadi. Selain itu, di gambar ini juga terlihat sebuah golem yang sedang berada di dalam tabung. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau mereka berdua bukan hanya ngebuat golem, tapi mereka juga ngebuat fasilitas atau gedung untuk memproduksi semua golem itu. Nah, di movie pamflet dijelaskan kalau cincin itu ternyata adalah item miliknya Nekonyan, yang diberi nama Cat Crystal Core. Ini berarti cincin yang kita lihat sepanjang movie Isekai Quartet merupakan item yang berasal dari Yggdrasil. Kalau kita hubungkan dengan gambar ini, sepertinya setelah melihat semua golem yang telah ilmuwan gila buat, mereka pun mulai mencari cara untuk bisa menghidupkan golem-golem itu, dan Nekonyan ingat kalau dia mempunyai item yang bisa dipakai untuk mengendalikan golem. Barulah Nekonyan memberikan item tersebut kepada ilmuwan gila, dan di gambar ini, si ilmuwan gila sepertinya tertarik untuk mempelajari item tersebut. Dengan adanya item ini, si ilmuwan gila sepertinya berhasil menemukan cara untuk bisa kembali ke dunia asli mereka, yaitu dengan ngebuat dan mengendalikan golem raksasa yang dapat menyimpan banyak sekali energi sihir, hingga mampu menciptakan lubang cacing. Hal ini bisa kita lihat ketika Pantagruel pertama kali bertemu dengan Megumin, dan ternyata tubuhnya Pantagruel menyimpan banyak sekali energi sihir, dan dia dapat mentransfer energi itu ke tubuhnya Megumin. Hal yang serupa juga terjadi pada golem raksasa di bagian akhir movie. Setelah Pantagruel mengambil alih tubuh golem itu, dia pun menggunakan semua energi sihir yang tersimpan di dalam golem tersebut untuk menciptakan lubang cacing. Makanya ketika lubang cacing terbuka, si golem raksasa langsung terkapar kehabisan energi. Tapi di luar dugaan, golem raksasa itu ternyata terlalu kuat, dan tidak bisa dikendalikan dengan cincin miliknya Nekonyan. Hingga akhirnya golem tersebut pun mengamuk dan merusak fasilitas tempat pembuatan golem mereka. Hal ini bisa kita lihat dari adanya kapsul yang rusak di area kaki golem tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya, selain ngebuat golem, mereka berdua juga membangun fasilitas, dan mungkin juga mereka telah membuat beberapa bangunan lainnya. Tapi karena golem raksasa mengamuk, akhirnya semua bangunan itu pun hancur. Ini bisa menjelaskan kenapa ada banyak sekali reruntuhan bangunan yang berada di dunia Iseike Quartet Movie ketika rumbungannya ke Zuma tiba di dunia ini. Hal ini terhubung dengan buku catatan si ilmuwan gila, yang menjelaskan kalau dunia ini awalnya tampak seperti dunia yang baru saja tercipta. Sehingga tidak mungkin bisa ada bangunan sebelum kedatangan Nekonyan dan si ilmuwan gila. Ini berarti semua bangunan yang kita lihat sepanjang movie sudah pasti adalah buatannya mereka berdua. Cuma semua bangunan itu pun hancur karena si golem raksasa mengamuk. Untuk menghadapi golem raksasa, si ilmuwan gila pun membuat sebuah golem baru yang nantinya akan menjadi pantagruel. Di scene ini bisa kita lihat kalau ilmuwan gila sedang memegang cincin miliknya Nekonyan di samping tubuhnya pantagruel. Nah, kalau kalian sadar, batu cincinnya Nekonyan mempunyai gambar kucing di tengahnya. Sama persis seperti pupil di mata kirinya pantagruel. Ini berarti cincin tersebut ditanamkan di mata kirinya pantagruel. Makanya di awal movie, kita diperlihatkan pantagruel yang bisa mengendalikan golem tanpa perlu menggunakan cincin. Satu lagi, karena pantagruel adalah ciptanya si ilmuwan gila, otomatis pantagruel pun mendapatkan kepribadian sebagai seorang Chunibyo. Sama persis seperti ras Crimson Demon di Konosuma Bufi yang juga sama-sama Chunibyo karena mereka adalah ciptanya si ilmuwan gila. Ditambah mata kanannya pantagruel juga berwarna merah, sama seperti kebanyakan ras Crimson Demon. Inilah yang jadi alasan kenapa pantagruel memiliki tingkah laku yang mirip seperti Megumin, karena pengaruh dari si ilmuwan gila. Lalu, setelah berhasil menciptakan pantagruel, Nekonyan pun mencoba bertarung melawan si golem raksasa sambil membawa golemnya sendiri dan juga pantagruel. Pertarungan ini pun berakhir dengan kemenangan mereka, sementara si golem raksasa masih belum sepenuhnya kalah. Nah, kemungkinan Nekonyan tahu kalau dia harus mengorbankan pantagruel jika ingin sepenuhnya mengalahkan golem raksasa itu. Tapi, karena Nekonyan sudah terlanjur sayang dengan pantagruel, akhirnya Nekonyan tidak sanggup mengorbankan pantagruel, dan dia pun memilih untuk menyegel si golem raksasa itu. Makanya di scene berikutnya, kita diperhatikan Nekonyan yang menggunakan cincinnya untuk memerintahkan para golem, dan membuat bangunan di atas tubuh golem raksasa tadi, yang bertujuan untuk menyegel golem itu. Lalu kunci dari segel itu diberikan kepada pantagruel dalam bentuk penutup mata. Sementara di saat yang bersamaan, si ilmuwan gila hanya santai-santai melihat perjuangannya Nekonyan dan juga pantagruel. Scene berikutnya memperlihatkan si ilmuwan gila yang ingin kembali ke dunia asalnya, sementara Nekonyan memilih untuk tinggal dan menemani pantagruel. Untuk yang satu ini sih gue masih belum paham ya, bagaimana caranya si ilmuwan gila bisa ngebuat lubang cacing. Kemungkinan setelah dia gagal di golem sebelumnya, si ilmuwan gila berhasil menemukan cara yang lebih aman untuk bisa pulang dan dia pun berhasil membuka lubang cacing baru. Waktu pun berlalu dan akhirnya Nekonyan mati karena usia, sementara pantagruel masih tetap hidup sendirian. Nah, kematiannya Nekonyan bisa dibilang sejalan dengan cerita di Overlord, di mana diasumsikan kalau semua player yang datang sebelum Ainz kebanyakan telah mati karena usia, dan salah satunya adalah Nekonyan. Singkat cerita, 300 tahun pun berlalu, dan pantagruel masih tetap hidup. Hingga akhirnya, satu persatu penghuni baru mulai bermunculan, yaitu Alec, Vera, dan terakhir adalah rombongan dari Isekai Quartet. Lalu scene ini ditutup dengan buku catatannya Pantagruel. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai dunia Isekai Quartet Movie. Dari penjelasan tadi, gue berhasil mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, ada tiga cincin yang dibawa oleh Nekonyan. Cincin pertama adalah cincin yang diberikan kepada profesor, dan akhirnya diambil oleh Kazuma. Cincin kedua adalah cincin yang menjadi matanya Pantagruel, dan cincin ketiga adalah cincin yang dipakai Nekonyan, dan cincin itu pun disimpan oleh Pantagruel. Lalu akhirnya diambil oleh Vera. Selain itu, di sepanjang movie Isekai Quartet, juga terdapat tiga buku catatan. Buku catatan pertama adalah buku miliknya Nekonyan, yang ditemukan oleh Vera. Hal ini bisa kita lihat dari adanya gambar kucing di sampul bukunya. Buku catatan kedua adalah buku miliknya Si Ilmuan Gila, yang ditemukan oleh Kazuma. Dan buku catatan terakhir adalah buku miliknya Pantagruel, yang muncul di bagian akhir movie. Kesimpulan kedua, setelah kematian Nekonyan, sepertinya Pantagruel memerintahkan para golem untuk membangun katedral, sebagai penghormatan untuk Nekonyan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya ornamen berbentuk kucing di dalam katedral. Mulai dari corak di pintu, corak di kaca, corak di tembok, dan juga patung berbentuk kucing. Dengan adanya katedral ini, kemungkinan Nekonyan sempat cerita ke Pantagruel, kalau dirinya disebut-sebut sebagai dewa di dunia asalnya. Ini karena dia adalah salah satu dari enam dewa besar selenteokrasi. Karena hal ini, kemungkinan Pantagruel mengira kalau Nekonyan adalah perwujudan dari dewa, makanya dia sampai ngebuat katedral. Hal ini bisa terhubung dengan kalimatnya Pantagruel ketika ingin menjemput kelompoknya Emilia. Di sini dia ngomong kalau Aqua tidak terlihat seperti dewi. Kalimat ini bisa jadi indikasi kalau Pantagruel tahu seperti apa sosok yang disebut sebagai dewa atau dewi, dan sosok itu adalah Nekonyan. Dan kesimpulan terakhir, golem yang Kazuma temukan di tengah hutan yang nantinya dia pakai untuk melawan golem raksasa, kemungkinan besar adalah golem miliknya Nekonyan. Ini bisa menjelaskan kenapa golem itu mampu menahan golem raksasa, karena itu adalah golem original miliknya Nekonyan yang sebelumnya pernah dipakai untuk bertarung melawan golem raksasa itu. Ini yang jadi alasan kenapa golem itu terbengkalai di tengah hutan, karena pemilik aslinya yaitu Nekonyan sudah mati. Nah itu tadi semua penjelasan mengenai lore di dunia Iseke Quartet Movie. Setelah konten ini, gue masih akan membuat satu konten lagi, yaitu detail kecil Iseke Quartet Movie. So, selamat menunggu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!